Karena seorang area wedakarna yang di DPR RI sama mungkin yang di DPD RI kan berbeda Itu jadi pertanyaan tiang juga, ini juga masyarakat anak muda harus tau Kenapa kok ada dulu seorang tokoh di masyarakat ketika di Bali dia kritis Kenapa setelah dia di Senayan sekarang dia diem Karena di partai politik itu tidak boleh ada orang pintar lebih dari satu Mataharinya gak boleh ada satu, gak boleh lebih dari satu Saya jadi penasaran kenapa harus begitu Ya karena memang fasum politik kan memang para politik kan semi militer Walaupun mataharinya ini bodoh, mataharinya ini gak populer, mataharinya ini punya Tetap aja, tetap aja gak boleh ada dua Makanya kalau ada orang-orang partai itu gak bisa berkembang Kenapa gak diganti aja mataharinya? Karena ada ketum Si matahari-matahari yang punya-punya ini dia mengamankan program ketum Nah dan program ini banyak tentang saya tahu lah Jadi ini perintah ketum begitu? Perintah ketum? Ya jadi proyek banyak, triliunan, saya paham Tapi ada masanya biasanya Nah itu tadi informasinya seperti kemarin pertanyaan Saya ini kan seorang politisi itu harus punya namanya forecast Forecast itu ramalan Ramalan berdasarkan akademis Ciri-ciri misalkan nih Ini ciri-ciri, ini menten pejabat Ini pejabat nih kayaknya besok ini akan ketangkep deh Dari ciri-ciri ini sudah kebaca Ini kok sudah bisa kebaca? Karena kan datanya kan kita bukan karena masalah magic ya atau gaib Enggak, karena data Ini udah ga bisa misalkan nih Ini ada nih, nanti akan ada deh pokoknya Misalkan di mungkin pada saat setelah 2022-2023 ini kan banyak pejabat-pejabat di beli selesai nih PJ-PJ Itu masalah kan banyak muncul Begitu loh Dan pertama ciri-cirinya apa? Mereka pecah dulu di internal Pecah dulu misalkan Ini berdasarkan data deh yang disampaikan Kemudian kedua Misalkan sebelum bupatinya itu misalkan di ciduk Sekdanya dulu di ciduk Dinasnya dulu di ciduk Jadi kan ini ada rangkaian Dan mereka tuh akan speak up Kalau sudah ga berkuasa Dibiarin dulu Makanya saya optimis setelah bupati tabanan KKPK Akan ada next berikutnya Apalagi kemarin Ini ada dua kebupaten yang nanti sudah pejabat nih Tahun ini Iya pokoknya itulah dan itu Kok saya jadi gimana gitu ya? Itu underground Iya Pancar tau ga Dari Kalo kami rapat ya Iya Bisa diliat dalam rekaman-rekaman resmi loh ini Seorang anggota DPD Anggota DPR Kalo rapat dengan Kapolri Rapat dengan Ketua KPK Rapat dengan Panglima Itu bisa bicara apapun Karena kita anggota DPD Ini punya hak kekebalan hukum Namanya hak imunitas Iya Jadi anggota DPD ini ga bisa dituntut Anggota DPR ga bisa dituntut Karena statementnya dia Selama masih dalam tupoksi kerja Begitu misalkan dia pidato nih Dia ceramah Dia pidato Dia ada suatu pendapat ditanya wartawan Itu ga bisa dituntut Karena ada hak imunitas itu Pada saat itu? Iya pada saat dia kerja tugas Di dalam ruangan atau di luar ruangan Bagaimana dengan kalau berada di luar ruangan? Iya sama Bisa dilindungi Asal dia bekerja Tapi sepertinya beberapa dari Tua Ji sendiri Menyampaikan setemun ini Sepertinya selalu rame dapet tanggapan Bagaimana dengan hal itu? Dalam artian ga maksudnya begini Kalo kita hubungkan dengan undang-undang pidana Kan seperti itu Makanya seperti misalkan Contoh Ada beberapa politisi-politisi di Jakarta Di Senayan gitu ya Yang selangkap selama ini Nyinyir sama Pak Jokowi deh Kan ada tuh Ada tuh orang-orang DPR Saya ga sebut namanya Tapi kawan-kawan kita nyinyir terus nih Nyalain Pak Presiden Bisa ga itu ditangkep? Ga bisa Karena itu bagian dari demokrasi Dan DPR itu punya hak imunitas Nah Coba liat rekaman resmi Contoh nih kasus DOK ini ga beres nih Contoh misalkan Seperti kemarin ada perpindahan Tiara Dewata Nah Tiara Dewata itu kan aset TNI Itu haknya kodam Sekarang di kontrak diputus Atau udah selesai Next mau jadi apa? Misalkan kalau ex Tiara Dewata Ini kalau seandainya mau jadi Mau jadi mal lagi Itu perlu dipertanyakan kan? Padahal itu Taman kota Taman kota oke lah Gelanggang Dulu kan gelanggang Dulu kan kolam renang disana Sama lapangan tenis Waktu saya kecil kan saya inget disana Berarti tahun 80-an itu ya? Ah 80-an ada olahraga Ke Tiara Dewata Kan olahraga disana Ada gelanggang remaja disana Nah Ini kan yang namanya Panglima Kapolda Kapolres Kepala Kejaksaan Ketua Pengadilan Ini kan tugas di Bali kan sebentar-sebentar Kalau Kalau sukses itu di atas 3 tahun deh Pokoknya setelah itu akan mutasi Karena dia harus keliling Beda sama anggota DPD Beda sama gubernur Mawali kota 5 tahun gitu ya Kalau rapat Ini anggap nih gak selesai masalah nih di lokal ya Rapat di Jakarta itu Anggota Dewan tuh ngomong to the point loh Kepada Pak Kapolri Saya protes ini Sama kinerja anak buah anda di provinsi ini Saya minta anda copot itu Bisa ngomong gitu Saya pun awalnya kaget-kaget Begini parlemen Kejaksaan Kalau dianggap misalkan ada Pungli Di kejaksaan misalkan Atau misalkan di pengadilan Di PT UN Di pergalilan negeri Pengadilan tinggi Maupun di kejari Maupun di kejati Itu bisa Apakah sejauh ini Tuh Haji pernah hakukan itu? Kenapa? Kalau saya Gimana? Udah pernah belum? Gak gini Kalau saya begini Tiang tidak sekeras provinsi lain Karena pertama Selalu tiang menempatkan klarifikasi Ini misalkan Seperti ada kasus Bukan penembakan ya Ditembak Ada di kejaksaan kemarin Ada ditembak gitu Yang ketua BPN tersangka itu Kan tiba-tiba mati Tuh ditembak Kan agak aneh juga kan Kalau orang bunuh diri Kan begini Sama begini Ini tembaknya disini Gimana caranya bawa senjata Ini gimana Pokoknya macem-macem deh Ada macem-macem hoax gitu Ah yang Saloko kan apa? Kebetulan waktu itu Bapak kejaksaannya kan Orang GMNI Gitu ya Orang Soekarnois deh Pokoknya ya Saya clarify Saya kemui Bener gak gimana? Bener gimana gak? Catet Setelah itu Ketika nanti dibawa rapat ke Senaya Ini kan ada suara-suara nih Gitu Suara-suara ini Inilah yang saya bela Saya sudah clarify Gitu loh Jadi saya bukan Kalau rapat Misalkan anggap Misalkan minggu depan Yang rapat maka Polri Saya kan gak ambil data semua di Bali Nah itu Ada juga Kemarin ada seorang anggota DPR Anggota DPR Dari satu provinsi di Jawa Dia ikut campur urusan Bali Rapat sama Jaksa Agung Itu viral dimana-mana Saya mau itu Tolong lihat Ada seorang Kepala Kejaksaan di Bali Pak Saya mau dicopot itu Gara-gara dianggap Mungkin kerjanya gak bagus Apa yang saya lakukan? Saya lawan Enak aja Lu ngurusin aja daerah lu di Jawa Ini daerah gua di Bali Gitu loh Saya datengi Kepala Kejaksaan Saya bilang Kebetulan orang Bali kan Beli Bener gak sih Kasusnya ini Bener gak melakukan Seperti ini Belum Bener gak ada seperti ini Oh gak Gak ada nih Kejaksaan atau bagaimana Ya sudah Ketika kita rapat sama Jaksa Agung Kita klarifikasi Jadi kita bantu Sejauh ini tiang puas Sama kerja Kapolda Saya puas dengan kerja Kapolres Kapol Kapol Sebali Kapolse TNI Polri Begitu ya Cuman ada beberapa catatan yang Sudah ada di meja tiang Masalah Kinerja Panglima Di Kodam Masalah juga tentang Tiara Dewata Masalah Niki D.O.K Kemarin bagus Polresta kita Sudah Sudah Gold coin Investasi bodong Langsung orangnya Diciduk Bagaimana Ada juga Masalah tentang PT Savanah Ada juga tentang Masalah Brilliant College Yang penipuan-penipuan Perdagangan orang Dan pidana Nah kalau Nah kalau seandainya Pada saat yang rapat Di pusat ini Belum selesai Mohon maaf Saya laporkan Nanti besok Menten pun pergantian Senang saya mendengar Ketika Tuh Haji bilang Puas dengan Kinerja Baik itu dari Pihak kepolisian Dan lain sebagainya Nah ketika hadir Sebuah PT Seperti Dana Oil Consortium Ini kan mereka harus Melawati proses Sebuah perizinan Dan tentu Yang membuat kebijakan Atas hal ini kan Dari pihak Pemerintah Atau eksekutif Apakah Tuh Haji Tidak puas Dengan kinerjanya Pengawasannya Yang tidak puas Seperti apa itu Pengawasan itu begini Orang itu Kalau mengajukan PT Nika kan dia Baik-baik saja Pasti gitu loh ya Kita kan harus Positive thinking Karena kan Apalagi sekarang Yang namanya Pengurusan izin Nika Surat apa Dokumen-dokumen Nika kan online Nah pada saat Mbak Jokowi Sudah membuat Sistem online Mempercepat Menghapus rantai Birokrasi Ini kan sebenarnya Harus diapresiasi Nah pada saat mereka Mengajukan PT Itu kan harus-harus Diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kan begitu Ada notarisnya Jadi sebenarnya Kementerian Hukum HAM Dan notaris Ini kan tugasnya Hanya mengeluarkan Pada saat itu Kan diperiksa dulu Pilot apa enggak Ada masukan Makanya kan muncul Apakah ada Data enggak Di data PPATK Apakah bermasalah Enggak orang ini Individunya Ya kalau bahasa Sederhananya BI checking Apa enggak kan begitu Kalau seandainya Misalkan Sudah done Sudah Tuntas Di urusan izin Tidak ada masalah Memang harus dikeluarkan Karena kalau tidak Pemerintah bisa digugat Kan begitu Bisa diombudsman kan Bisa dituntut Ke pengadilan Tata usaha negara Masalahnya Seseorang Ketika sudah dapat Surat izin ini Dia bermain Begitu Makanya nanti Di pengadilan Ketika ini sudah masuk Salah satu harapan kita Dan kita mintakan Juga kepada tim pengacara Di urusan tiang Di undang-undang nanti Adalah orang-orang Yang terkait dengan Investasi bodong ini Dia harus mendapatkan Satu blacklist Selamanya loh Di Republik Indonesia Selama ini Blacklist itu kan Berlakunya buat pilot Kalau sudah orang Buat pilot Itu sudah Sudah Enggak bisa ngapain Di Republik ini Ya contoh Ada salah satu Pengusaha supermarket deh Yang sangat terkenal ya Dari Jemberana Yang dia punya Supermarket di mana-mana Tiba-tiba pilot 7 triliun Itu sampai mati Sudah enggak bisa ngapain Sudah enggak bisa Buat PT Sudah enggak bisa Berusaha lah Ya kecuali memang Dia menjadi Pedagang biasa Begitu Di listing bursa efek Sudah enggak bisa masuk Karena sudah blacklist Ini kan kemungkinan Pemain-pemain lama Ini kan terulang kembali Dia penjara 2 tahun 3 tahun Balik lagi Karena dia udah nyaman Begitu Yang sedang pikirkan Mungkin di peraturan Perundang-undangan Mumpung kita mau resmikan Undang-undang KUHP baru Tahun Niki KUHP pidana Mungkin bisa dimasukkan Itu ke dalam hal Seperti Dicabutlah haknya Untuk Apa namanya Kalau di istilah politik Nika kan Kalau seseorang Sudah terlibat terorisme Nika kan dicabut Itu hak politiknya Dia enggak bisa nyalon Dia juga enggak bisa Ikut milih Kan begitu Mungkin bisa dipidana Dibuat seperti itu Itu yang menjadi Concern kami Jadi kalau buat yang OJK juga Ya enggak Enggak salah Karena OJK Ya mungkin kurang tegas Gitu aja Maksudnya kan Seperti urusan begini Kan bukan seorang senator Turun tangan Alasih kan eksekutif Tiang Nika sudah Tujuh tahun Jadi senator Selalu saya rapat Tak undang pun Kepala-kepala dinas Pengawas-pengawas Kiri kanan Tiang Saya pun mendampingi Jujur mantan Saya enggak puas loh Kenapa enggak puas Karena mereka enggak Menyelesaikan masalah Lalu mereka datang Ngapain aja dong Pencitraan Pengkualo mantan Enggak bisa Jadi menempatkan orang Ini kan harus The right man On the right place loh Bayangin aja Tiang undang Kepala dinas Pariwisata Tapi enggak bisa Bahasa Inggris How come Kemarin Tiang Dampingi bapak Wakil gubernur Ada ketemu tuh Kemarin tuh Sama siapa Sama dubes-dubes Gitu ya Saya dampingi Begitu Terus Di forum itu Mohon maaf deh Yang bicara cuman saya Sama Pak Wagup loh Kita bahasa Inggrisnya Oke lah gitu ya Yang kiri kanan Mana data Mana data Enggak ada Jadi sebenarnya Kecurigaan Kayak kalau dulu kan ada Mungkin di pemerintahan Pemerintahan lalu kan Ada kalau pengen Jadi kepala dinas Mungkin harus bayar sekian Kali ya Bayar sekian Mungkin sama pimpinan atasan Mungkin itu terjadi loh Jadi itu bukan isu Kalau buat dia kok yakin ya Karena lihat kualitas Karena you salah di posisi ini Contoh misalkan Dinas tenaga kerja Tenaga kerja ini kan Ngurusin tentang investasi juga Tenaga kerja Tentang luar negeri juga Ada beberapa Atau misalkan Dinas perizinan Orang perizinan nih kan Harus dia misalkan Dia orang hukum Tapi dia juga Nguasai IT Pertanian pun memang Bukan sekedar petani Bukan sekedar sarjana pertanian loh Tapi dia menguasai ilmu Pasca teknologi pertanian Memarketingkan Nah makanya Kalau mau bagus Lihat kepemimpinan Pak Ahok Lihat kepemimpinan Pak Gibran Sekarang Lihat kepemimpinan Pak Bobi Di Medan Ibu Risma di Surabaya Pak Ganjar Kalau yang sering datang Keseluruh Indonesia Ada memang gubernur-gubernur Dan bupati-bupati Yang kawali kota Yang memang kerjaannya bener Sayang sekali di Bali itu gak ada Apakah ini tidak benar? Saya rasa di Bali Mostly gak benar Baik Jadi tidak menempatkan sesuara Sesuai dengan kemampuan Berdasarkan transaksi politik Iya Misalkan dulu ada Ada yang tokoh Kebetulan mungkin dia ASN Tapi mungkin dia tokoh puri Atau tokoh gri Mungkin tokoh di masyarakat Mungkin memenangkan Si calon ini Sekarang udah duduk Itu hanya transaksi Balas jasa Iya Kalau di tingkatan menteri Wajar Kalau ada yang namanya ketumpartai Jadi menteri Karena itu ada suatu Lembaga yang pengawasan Iya Kami ngawasi dari DPD DPR mengawasi Masyarakat mengawasi Inspektorat mengawasi Tapi kalau di daerah Itu Contoh lah Misalkan seperti Gianyar deh Yang udah kirimkan surat itu Ke menteri perdagangan Iya Misalkan Gianyar Bagaimana salah kaprah Membuat Pasar Pasar yang megah Sementara akhirnya isinya gak ada Kosong dan kemarin Pasar Gianyar ada kejadian itu 6 kg 6 kg 6 plastik Gerang hilang Gerang loh Ikan asin Siapa yang masuk ke gedung itu Nyolong ikan asin Jadi coba Kita lihat Sukawati Kalau pasar seni oke Oke lah pasar seni Ini pasar pindang Pasar dagang canang Kenapa gak tiru Solo Kenapa gak tiru provinsi lain Membuat pasar ini ke humble Satu lantai Biasa saja Tidak usah haus ukir-ukiran Bukan itu perspektif ajak Bali Atau datang Bali Mereka pake lift gitu ya Liftnya sempet mati Di kota Denpasar juga mati Di Gianyar sempet mati Nah sekarang kan Puyung Nah artinya kan Ubud Kemarin tiang baca di koran Atau di media Putus kontrak Sama kontraktornya Bagaimana Sekarang orang Ubud Teriak-teriak nih semua Padahal Ubud punya wakil gubernur loh Kapan selesai nih Curhatnya kan ke AWK Karena di Ubud Pendukung tiang akeh Curhatnya ke tiang Saya tanya Saya tanya balik Ya idah Samun pendiri wakil Lapor sama wakil dong Kan tinggal langkah telpon Satu jalur Kan begitu Nanti kalau AWK turun Beda jalur Beda jalur kan begitu Jadi buat tiang dari sana Makanya kita lihat Outputnya Jadi ketika misalkan Di Bali Niki Menten Yang nyaplir Seperti sekarang Ada yang namanya Pantai Yang tebing Yang sedang di masa lain Ya tebing-tebing Yang di keruk nih ke Mungkin Ada masalah Goa Kemarin dijadiin Napi Jadiin restoran Mungkin di Di pusat Napi di Kelungkung nih ke Di Gunakse Di jalur nih ke Menten PKB ya Itu banyak Banyak juga aspirasi Tentang masalah Pengurukan Macem-macem Nah nih ke Itulah namanya Kalau jalur politik Begitu Dinas-dinas Pasti takut sama pimpinannya Bupati-bupati Nika pasti takut Sama ketua partai DPRnya Kenapa DPRDnya Kenapa gak bersuara Karena takut sama ketua partai Kalau macam-macam Sama ketua partai Dia gak akan dicalonin lagi Jadi sebenarnya Bali ini diatur Sama ketua partai Bukan sama pemimpin Negara Negara Apakah ini berbahaya ke depannya Bahaya Kira-kira kapan ini meledak Masa Nanti setelah Nanti setelah Setiang rasa 2023-2024 kan meledak Karena pertama Ini gubernur wagup Ini kan pensiun 2023 Artinya ada satu tahun PJ Kemudian ada pergantian Pimpinan partai juga Pimpinan partai Kemudian 2024 itu Bupati wali kota Cuma jabatan Tiga setengah tahun Gak lima tahun full Akan ada pilek serentak Pilek serentak Akan bagaimana Makanya makin Koalisi-koalisi Apapun itu Kok jadi ngomongin politik nih Ini menarik ini Jadi Koalisi-koalisi partai Itu akan bohong gitu Contoh misalkan Ada ketua partai Bukan Bukan partai satu jalur Dia sudah menyampaikan Bahwa saya akan pilih Si gubernur ini Seperti itu Ayo kita pilih gubernur ini 2024 Ya mungkin dibaliknya Mungkin ada satu hal Transaksional ya Misalkan dalam artian Perhatian Mungkin ada Atensi lah istilahnya Tetapi Mohon maaf Kalau sudah dalam Tanggal 14 Februari 2024 Itu gak mungkin Yang namanya Pimpinan-pimpinan itu Bisa bersifat netral Kita gak mungkin Berharap Sama pimpinan Daerah Yang ketua partai Juga Untuk bisa Untuk bisa mengayomi Semua partai Satu jalur itu akan pecah Karena dia berkepentingan DPRnya menang Jadi itu bohong semua Ini ramalan Sepertinya ya Dan mereka gak dapat apa Buat yang mereka gak dapat apa-apa Dan kembali lagi Bagaimanapun juga Bahwa peran dari partai politik Kemudian sistem negara ini Kan tidak bisa lepas Pada akhirnya Kembali kepada masyarakat Karena sesungguhnya Masyarakat kan Sangat berharap Yakin dan percaya Bahwa siapapun yang memimpin Siapapun yang mewakili Nantinya ketika Mereka menghadapi masalah Seperti saat ini Mereka yang menjadi Dikatakan investor ini Ini kan berharap banget Kepada pemerintah Dari yang melapor sejauh ini Curhatan yang paling mendalam Itu apa? Tiang kasihan ya Sama yang dalam artian Mereka kan Memang langsung ke pribadi ya Dalam artian Cerita-cerita Misalkan Ada sampai Ada sulinggi loh Yang kena loh Ini sulinggi Yang investasi Kan tiang ketanda-tanya Kenapa bisa sulinggi Sulinggi bukannya Nggak ngurusin ini ya Nggak ngurusin tentang duniawi lagi Gitu ya Mungkin sisinya Mungkin Mungkin panjak-panjaknya Mungkin keluarganya Ada sulinggi yang kena Ada Ada yang sampai meninggal Yang orang tuanya sampai meninggal Ya karena stres Mikirin hutang Ada yang sampai kehilangan Tegak rumah Tegak merajanya hilang Yang dulu dia punya lahan di kampung Sekarang dia ngontrah Ada nih ke Ada yang sampai Nggak bisa nyokolain anaknya Bagaimana Jadi kalau menurut yang Ini efek kemasyarakat Dan ini harus menjadi Pertimbangan oleh aparat Baik nanti hakim Maupun polisi Caksaan Impactnya besar sekali Ini bukan cuma Urusan di atas kertas Rugi berapa ratus juta Ini sudah menggerogoti Kebaliannya orang Bali Ini sudah masalah Kalau mohon maaf Kalau saya sebagai umat Hindu Sudah kehinduan kita Sudah diganggu loh Karena ketika kita kehilangan aset Tanah Ibu Pertiwi loh yang hilang Ini otomatis yang bisa mengambil Adalah predator-predator Dari luar Bali Ini yang akan Mengakuisisi Seperti pandemi Villa-villa kita Hotel-hotel kita Tanah-tanah kita Dua tahun ini Sudah beralih semuanya Kalau nggak beralih ke bank Nggak alih ke investor Dan investor ini pasti orang luar Dan pasti orang luar yang punya uang Karena orang luar Mohon maaf Baik orang Tamiu-tamiu yang di Bali Maupun orang luar Tamiu luar Bali Mereka kan tidak punya kewajiban Kewajiban untuk Misalkan salah satu Menjaga Bali Untuk Untuk ngaci-ngaci Nah jadi sebenarnya Itulah yang kita hadapi Mereka nggak salah Masa punya orang punya uang Salah di Republik ini Tapi kita yang salah Karena greedy tadi Kemudian Yang menurut yang ke depan Bahwa ini akan Jadi pertimbangan Dari aparat hukum Ya mungkin tidak semuanya Ribuan orang yang harus kita dengar Tapi mungkin ada story-story Kemarin saya sudah sampaikan Tim pengacara Coba dicarikan story-story Yang menyentuh Yang dimana korbannya Memang bener-bener Damagenya itu Sampai rusak Serusak-rusaknya di keluarga itu Itu yang harus kita concern Dan tadi kan Tuh Aji bilang bahwa Sampai tanggal 30 Agustus 2022 nanti Tiga satu Maaf Tadi akan ada Posko pengaduan Ini tempatnya dimana Tuh Aji Posko pengaduan Ini di kantor DPD RI Di jalan Cok Ogung Trisner Jadi Dekat kantor gubernur Dekat di Dinti Mandala Artinya boleh masyarakat Dari Senin sampai Sabtu Dari jam 10 sampai jam 5 sore Bawa aja data KTP Mungkin ada bukti-bukti Fotokopi transfernya Kan gitu Apapun lah pokoknya Urusan kwitansi Kontraknya terhadap Dengan masalah PT DOK Kenapa kita buka Posko Karena tidak semua Tidak semua Dari korban ini Berkenan Didampingi pengacara Kenapa begitu? Ya mungkin karena biaya Ya mungkin karena urusan Tapi mereka mungkin Ya namanya Kalau orang beracara kan Harusnya Takut juga ya Psikologis Tapi yang udah sampaikan Kalau nanti diperiksa Ya sebaiknya Kalau diperiksa oleh penyidik Sebaiknya sih harus Didampingi pengacara Nah sudah ada Ada beberapa pengacara Yang memang sudah mendampingi Nah nanti yang penting Gini dulu kita Tiang collect dulu datanya Kemarin cukup ramai Datang ya Mereka bawa dokumen Nah nanti dokumen Nike setelah tanggal 31 Nanti tim hukum Tiang Nike mengassessment dokumen ini Dokumen inilah yang akan kami bawa Ke Mabes Gitu loh ya Jadi langsung dengan kekuatan senayan Pokoknya kita bawa Dengan rekomendasi Tolong itu kirimkan Yang namanya Atensi Ke Bali Ya pasti Mabes Selama ini Saya Sangat senang Karena Pak Kapolri Mabes selalu respon Setiap surat yang direspon Semuanya Ya jadi makanya Seperti kemarin Masalah PT Savanah Ya yang penipuan Penipuan TKI PMI Dia beroperasi Di beberapa provinsi Sampai kepada Pimpinan BP2MI Di Jakarta Mengatakan Kami ini Berkali-kali Melaporkan Bagaimana kami Gak pernah tembus Baru Baru senator Bali Yang bisa tembus Sampai bisa diperiksa Jadi Sinergi Sebuah perjuangan Dan sebuah karya Yang sangat luar biasa Ya membela Itu Haji yang populer Dipanggil AWK ini Ya Kemudian Satu lagi Tuh Haji Jika tadi Dibuka posko pengaduan Bagaimana kemudian Mereka Yang Menjadi korban Yang bisa dikatakan Kehidupan mereka Benar-benar Total jatuh Apakah ada Pendampingan juga Mungkin ada support Dana Untuk mereka Anak yang gak sekolah Misalnya itu Ada gak seperti itu Disanalah peran pemerintah Sebenarnya Jadi begini DPD senator Ini kan tukang lobby Modal kita ini Jenane Modal kita ini Lidah Kalau dulu Leluhur tiang Berjuang Dengan tajamnya Keris Kita leluhur orang Bali Dengan tajamnya senjata Leluhur Majapahit Leluhur di Bali Puputan Kita berjuang Dengan ujung Bambu runcing Sekarang kita berjuang Dengan ujung lidah Salah satu Amunisi kita Contoh podcast Podcast begini Ini kan Kalau tiang lihat Podcast Metro Ini kan selalu Dimonitor oleh Intel Selalu mau dimonitor Oleh orang-orang hebat Orang-orang besar Jadi gak apa-apa Jalankan Maka tiang Merasa Ini bukan panggung Ini untuk menyuarakan Kebenaran Kita berkarma disini Bayangin Ada sekian ribu Orang saja Tercerahkan Ini jenane loh Ini hebatnya Ini hebatnya sekarang Social media Ini kan bukti Bagaimana Sarah Swati Ya ibu pengetahuan Jadi begini Tiang merasa Selama tiang Mendampingi ini Semua Semenjak periode pertama Yang di DPD Sampai sekarang Saya belum merasakan Kehadiran Pemerintah daerah Ini tiang udah bantu Tapi Bantuannya AWK Ini kan terbatas Karena seorang anggota DPD Dia seperti pertanyaan Bisa gak dibayarin sekolahnya Si anak bagaimana DPD itu secara undang-undang Tidak punya anggaran Kita ini kan Tidak punya hak budget Kita gak ada Kalau misalkan Seorang gubernur Bupati wali kota Presiden Menteri Ada orang curhat Sekarang dikasih beasiswa Dibayari Diperbaiki rumahnya Jadi bisa Karena ada hak anggaran Nah Ini tiang udah bantu loh Sebenernya Membantu Yang minimal Orang yang mau demo Gak jadi Karena ketemu AWK Kan tiang tampung Ayo Datang ke kantor saya Gitu loh ya Sampunang demo Jangan nanti Seperti kemarin Di PT Solid Gold Itu kan ada demo Berkali-kali Datang Seseorang nih ke Ketika sudah curhat Dilayani sama Anggota Dewan Ema wakilnya Nih ke setengah Dari kemarahan Udah reda Makanya orang Setiap masuk ke kantor tiang Pulangnya pasti happy Boleh periksa deh Kantor AWK Itu tiang Duang daset Yang muduhi staff Begitu ya Pokoknya sudah Lebih dari gubernur deh Pokoknya ya Layani semua Dampingi Layani Bawa ke sana Bawa dokumen Bagaimana mereka curhat Jadi ketika mereka Datang ke kantor DPD Ketika mereka Sampunulis Cerita Unek-uneknya Sampun leger Yang sebenarnya kan Nyelamatin nyawa Sebenarnya nih Ada kemarin Yang mau bunuh diri Ada Ada yang mau bunuh diri Ada bawa bayi Masih 2 bulan Mau bunuh diri Masalah Datang ke kantor Saya suruh Panggil Ada Panggil ke kantor Ketemu saya langsung Ada yang Masalah Kena cetik Balian Ilmu hitam Ya Maunya tak suruh Pesulap merah aja Kan gitu ya Udah Datang ke kantor saya Sini Curhat Di depan saya Curhat Kan tiang Jadi sebenarnya Ini konsultasi Konsultasi rumah tangga Ada yang Ada yang mau cerai Gara-gara investasi Karena suaminya Atau istrinya Dia gak lapor Jual Gak desertidikat Pokoknya sekarang Sudah bangkrut Saya ya solusinya cerai Kan begitu Saya panggil Case-casenya gitu Yang panggil Sini tajak ngobrol Jangan begini Jangan begini Saya berikan nasehat Nanti tiang akan Sampaikan Ya kalau sekedar Punye-punye Tiang kasih bekel Oke gitu ya Cuman Kalau untuk Sebenarnya Kalau beasiswa Ada yang gak bisa Nyokolain anak Kehilangan pekerjaan Haturan Pemerintah Bali Kabupaten-kota Hadir Karena ada Dinas Dan ada APBD Bali medue Cina 7 triliun Sebelum pandemi Inilah sebenarnya Yang dipakai Untuk bantu rakyat Jangan nanti Keluarnya menjelang Pemilu Menjelang Memibilkan Ini rapalan lagi Itu prediksi Baik Kaji Diskusi ini sangat Menarik sekali Luar biasa Mungkin ada Satu hal pesan Yang mau disampaikan oleh Metro Bali Podcast Silahkan Ya jadi Semeton yang ada Dari follower Dan juga pemirsa Di podcast Metro ini Pesan Tiang Adalah Kembali Ke diri kita Peraturan Perundang-undangan Sudah sangat baik Undang-undang Instrumen Semua Yang ada Di negara ini Bahkan Kalau menurut Tiang Dari Penilaian Internasional Peraturan Dan perundang-undangan Di Indonesia ini Sudah cukup Baik Kalau kita Bandingkan dengan India Kita bandingkan Dengan Pakistan Kita bandingkan Dengan ASEAN Negara-negara Laos Vietnam Masalah Hukum Transparan Kinerja E-government Oke bener Semua Indonesia ini Karena Tiang Sampun Saksi mata Tiang Sampun Keliling dunia Nyingak Dan Tiang Bersyukur Jadi orang Indonesia Apalagi Dibawa keben Pak Jokowi Sudah bagus Tapi Ada Oknum Di sini Oknum ini Kalau selama itu Oknum itu Urusannya Sama Negara Dia Aparat Dia ASN Dia BUMN Itu urusan AWK Karena Tiang Punya kewenangan Dan semeton Yang memberikan Kewenangan Kepada Tiang Terutama Konstituen AWK Yang memilih saya Saya akan gunakan Kekuatan politik itu Untuk mengawal Contoh PT DOEK Kita berikan target Sebelum akhir tahun Harus sudah beres deh Orangnya harus ketangkeplah Harus tersangkal Bagaimana Sama seperti masalah Sekarang di pusat Yang sedang heboh Nah itu peran Tiang Tiang akan ngawal Bagi PT DOEK Yang tidak punya pengacara Mungkin karena alasan biaya Alasan mungkin kenyamanan Dan lain sebagainya Tiang akan akomodir Tiang banyak Ada tim hukum Silahkan Makin berproses Datang mantan Ke kantor DPD Di sana Sampaikan Mangde Bakte bukti Jangan cuma tutur Tinular Mangde Bakte KTP Mangde bukti transfer Atau kwitansi Atau sepenjanjian Kita akan layani Dan semua nanti akan dapat jawaban Ya semua akan dapat Surat tiang rekomendasi Nah Nika nanti akan kami laporkan Pada saat kami rapat dengan pusat Dengan Kapolri Maupun juga dengan OJK Dan lain sebagainya Setelah Nika sabar menunggu Yang penting makin semeton Para korban Yang pesan Yang penting sehat Dumun Jinah bisa dicari Uang bisa dicari Tapi nyawa Kesehatan Itu yang tidak bisa dicari Kalau makin bapak ibu Sakit Siapa yang jaga anak Siapa yang jaga keluarga Ya mungkin Niki pemargi Dalam artian kita kan percaya Hukum karma Sisanya kan berdoa saja Punapi berdoa Mangde Kita-kita Niki bisa Menjelesaikan dengan baik Nah yang penting sehat Dumun Kemudian Niki Jadikan pelajaran Yang penting ingat Pesan tiang Tiang bantu OJK 2L Niki Legal dan logic Mulai sekarang Kalau maintain investasi Pesan tiang Investasi lah di deposito Genah jinah di bank Yang nomor 2 Investasi emas Cukup sudah Di pegadaian Niki ada Beli emas Atau beli Niki di jalan apa itu Toko emas Sasanudin Beli emas disana Itu investasi Apakah harganya gitu Meduai jinah Emas beli Sama deposito Gak usah Percaya macem-macem Kalau liat tiktok Sama instagram facebook Liat yang hibur-hiburan aja Jangan yang Begini-begini Nanti Nanti tiang akan edukasi Sebentar lagi Tiang akan resmikan Yang namanya Bali Economic Digital Hub Tentang pasar modal Tentang reksadana Dengan BUMN semua Jadi tiang akan Akan kawal Akan tiang Enlightenment Tiang berikan pencerahan Pada masyarakat Bali Ini menten Nafi Lapor ke tiang Bisa di facebook Instagram Atau datang ke kantor DPD Buka dari senin Sampai sabtu Dari jam 10 Sampai jam 5 Ada staff AWK disana Sampaikan Nafi manteng Tetap semangat 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 Terima kasih Tuhan Ji Metro Bali Podcast kali ini Memang benar-benar spesial Kita diberikan semangat Kita diberikan keyakinan Bahwa Semua ini harus Berjalan bersama Untuk kita berusaha Untuk Bali pastinya Selamat bertugas Terima kasih Untuk Tuhan yang kita cintai Metro Bali Podcast Apapun yang kita lakukan Apalagi terkait dengan Keinginan kita Untuk memiliki Banyak uang Banyak kekayaan Pastinya butuh proses Yang tidak mudah Ada yang mengatakan Sesuatu yang kita raih dengan mudah Hasilnya tidak sesuai Dengan harapan kita Dan ini sangat menarik sekali Untuk kita renungkan bersama Bahwasannya ke depan Kita harus lebih berhati-hati Dalam hal berinvestasi Kita akan bertemu kembali Di Metro Bali Podcast Berikutnya Sampai jumpa